MENGUAP MANTRA RAJA KALA CAKRA Versi Kejawen Murni dan versi Syekh Siti Jenar Om Wilaheng, Sugeng Rahayu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita membahas suatu ilmu Jawa kuno, menguap misteri Raja Kolo Cokro, atau Raja Sanyoto Kresno atau Kala Cakra Krishna. Ilmu ini sebenarnya asal-usulnya, merupakan simbol energi senjata dewa, yakni pusaka cakra sudarsana milik Dewa Wisnu atau titisannya yaitu Sri Krishna. Banyak ragam dan versi tentang Raja Kala Cakra ini, tetapi yang kita kupas kali ini, dua versi yaitu versi Jawa yaitu Raja Kolo Cokro Kejawen Murni dan versi Islam yakni Raja Kala Cakra Syekh Siti Jenar. Perlu kita ketahui terkadang kita gampang percaya dan nelan mentah-mentah suatu informasi, artikel, berita, konten, dan lain sebagainya sebab dianggap muatannya itu menarik dan kita yakini semua itu benar sehingga diklaim baik dan terbaik menurut kita sendiri. Orang bijak pastinya membentengi diri, semua itu disaring, difilter, ditimbang, dan direnungkan istilah Jawa di penggalirin. Sebab banyak yang mengoklos sebuah rapalan yang diyakini kebenarannya. Sehingga pendapat pribadi menyatakan ada versi Raja Kala Cakra Cambur Bawur atau Raja Kala Cakra Oklosan, baik itu lintas budaya dan agama dipadukan dicampur, bahkan ada semua versi mantra digabungkan. Dalam perkembangan memang banyak versi Raja Kala Cakra ini. Mantra Kala Cakra versi Hindu dengan bahasa Sansekerta, versi Buddha juga demikian, ada versi Jawa yang masih ada pengaruh keduanya tersebut. Dan versi Islam yang lafalannya sudah digantikan doa berbahasa Arab, ada memakai cuplikan ayat tertentu atau Asmaul Husna. Jika mantra Kala Cakra pun juga ada versi lintas budaya, biasanya seperti versi Kejawen, itu tercipta dari penyesuaian bahasa daerah atau negara setempat. Berbagai versi tentu itulah wujud kearifan lokal yang keluar dari budayanya. Semua mantra atau doa itu berdasarkan keyakinan kita dengan membaca itu Tuhan mengabulkannya. Tetapi alangkah baiknya, ada sekat-sekat agar murni diranahnya masing-masing, agar tidak membingungkan dan timbul kerancuan. Bahkan jika terkait keilmuan, saran orang bijak bahwa, ilmu harus digurukan agar punya nazab silsilah keilmuan yang jelas. Ilmu tanpa guru, ya gurunya setan, sebab itu menjadi sebuah penyesatan. Sebelum lanjut yang belum subscribe monggo klik tulisan subscribe-nya, jangan lupa biar berkah jika menyukai dan ini bermanfaat klik gambar jempolnya untuk simbol like-nya. Agar tidak ketinggalan hidupkan tombol loncengnya. Bosku, tentu perbolehkan tayangan ini, untuk di-share bagikan link-nya, agar teman yang lain bisa ikut Sinau bareng menambah wawasan budaya spiritual sebagai bentuk kearifan lokal terkait kawaruh keilmuan dan tosan aji. Kita lanjutkan kembali. Raja Kalacakra dikenal sebagai mantra penolak bala atau pemusnah malapetaka, di Jawa yang kerap dipakai untuk keselamatan manusia, dan berbagai keperluan menjauhkan diri dari hal yang bersifat buruk. Mantra ini sangat populer di kalangan tokoh penghayat aliran kepercayaan khususnya spiritualis kejawen, yang disebut dengan Raja Kalacakra. Mantra Raja Kalacakra pun, jika terkait tosan aji, baik di kalangan engkuh pembuat benda pusaka, juga pewarang atau penjamas atau tukang membersihkan dan merawat pusaka. Mantra Raja Kalacakra versi kejawen murni ini, sangat diperlukan sebab digunakan untuk meredam dan menetralisir kekuatan jahat yang ada dalam pusaka. Jika ada pusaka yang konon galak, ganas, wingit, dan ada unsur negatif, agar teredam di plirit dengan mantra ini. Maka jika dibacakan mantra Raja Kalacakra ini, pusaka tersebut akan lilih luluh, tunduk takluk, tidak akan berani mengusik atau mengganggu lagi, sebab teredam dengan mantra Gaib Suci ini. Adapun mantra-nya sebagai berikut yakni versi kejawen murni, bacaan mantra-nya, Hong Ilaheng Ciptoroso Sang Hianing Karso, berkah Sabdo Pangucap Niro Mantak Aji Raja Kolo Cokro, tak sedio anduweni guno gaweku. Yomorojo, Joromoyo, Yomorani, Niromoyo, Yomidoso, Sodomio, Yomidoro, Rodomio, Yosilopo, Polosio, Yosiyoso, Soyosio, Yodoyudo, Doyudoyo, Yoshihomo, Mohoshio, tatas titis K Sembadan Manjing Rerajahan Kolo Cokro, Mijilo Kabul Sabda Dumadin Karsaningsun. Bacaan mantra ini, cukup dirapal satu kali saja, tentu harus hafal mantra Raja Kalacakra ini. Menurut Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat sebagai narasumber juga pembimbing spiritual kami, berpesan, agar mantra ini memiliki daya, kekuatannya merasuk sehingga menjadi piandel yang mumpuni, harus ditebus dengan puasa tujuh kali gabit woton. Ngelmu iku kalakok ake kanti laku, yen tampo laku doyone orametu. Bagi bosku yang memiliki guru, bisa minta bimbingan guru spiritual bosku sendiri tentunya, mungkin terkait Bap Raja Kalacakra dengan penjabaran, wedaran, bahkan rapalan mantra yang serupa tapi tak sama. Jika meyakini postingan ini ya monggo, inilah syahdunya Sinau bareng sambil ngopi syahdu bersama Omah Kris Salatiga. Sekarang kita bahas versi Islam atau versi Raja Kalacakra Sheikh Siti Jenar. Dalam Al-Quran ada huruf-huruf yang berdiri sendiri, muka taat ini sebagai bagian dari ayat-ayat mutasyabihat, yang diyakini hanya Allah sendiri yang tahu pasti arti dan makna ayatnya yakni baik tanda atau simbolnya. Namun, sebagian lagi berpendapat bahwa ulama atau cendikiawan lainnya yang diberikan kelebihan pengetahuan, semisal pengetahuan esoteri, sebab memiliki kemampuan menangkap makna huruf-huruf ini, salah satunya waliullah yang kontroversi di kalangan wali somo yakni Sheikh Siti Jenar atau Sunan Kajenar, sehingga rapalan doa ini digunakan sebagai kekuatan gaib dalam siar Islam, yang energinya seirama dengan rapalan mantra Raja Kalacakra. Tak heran jika disebut Raja Kalacakra Sheikh Siti Jenar, lafalannya sebagai berikut, Bismillahirrohmanirrohim. Simbol huruf bisa ditulis di kertas tiap huruf ditulis sambil membaca lafalnya, atau cukup dibaca 29 kali. Mungkin teman-teman menemukan Raja Kalacakra versi Islam dari Sheikh Subakir, dari Sunan Kali Jogo, atau Raja Kalacakra versi wali somo, bahkan ada juga Raja Kalacakra campur baur oplosan berbagai versi Jawa Hindu Islam yang ditemukan di artikel-artikel yang tersebar di internet. Itu hak sedulur meyakini atau tidaknya jika mantra oplosan itu mujarab, minuman jika di oplos juga memabukkan. Pendapat pribadi saya, terkai versi biar di tanah masing-masing agar tidak rancu, jika versi Jawa ya kejawen, Islam ya Islam, Hindu-Buddha ya Hindu-Buddha, dan sebagainya. Sesuai keyakinan kepercayaan masing-masing. Jangan campur aduk jadi satu, di oplos. Belajar apapun harus dengan kebijaksanaan sikap dan penalaran spiritual alias menggunakan logika. Demikian pembahasan tentang keilmuan Raja Kolocokro, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan guna menghalau unsur negatif, bencana, atau hal yang membahayakan, baik dimanfaatkan secara pribadi, melindungi keluarga, dan masyarakat, dan digunakan terkait hubungannya dengan Tosan Aji. Bersama Oma Chris Salatiga kita, Sinau bareng mengenal kearifan lokal terkait budaya warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya spiritual dan Tosan Aji dari Oma Chris Salatiga. Rahayu!